selamat datang di kanal air dan selamat datang kembali di kursus seri drawing pada kesempatan ini kita akan menunjukkan dan melihat bagaimana cara untuk membuat driving dimensions atau dimensi yang dapat diolah jadi disini kita memiliki objek atau model kita ini disini kita memiliki tampilan depan kiri dan kanan dan sekarang kita ingin menempatkan atau memberi beberapa dimensi driving dimensions pada tampilan-tampilan itu jadi mari kita ke tab annotation disini kita memiliki tool model items jadi kita klik saja jika kita kesini source destination disini kita dapat pilih yaitu antara selected feature ataupun entire model jadi misalnya pertama kita pilih selected feature dan dibawah sini kita memiliki checklist import items into all views jadi biarkan atau kita centang checklist itu dan dibawah sini di bagian dimensions terdapat pula checklist eliminate duplicates yang mana itu akan tercentang secara default di solidworks versi 2020 ke atas mungkin namun kita coba untuk tidak mencetangnya terlebih dahulu jadi jika kita kembali ke source destination dan mari kita coba untuk mengklik atau memilih suatu bagian di tampilan ini seperti ini dan sekarang bisa kita saksikan bahwa kita memiliki sejumlah dimensi dari pandangan atau view ini namun kita juga memiliki dari proyeksi atau pandangan disini jadi jika kita kembali sini lagi ke model item dan sekarang jika kita tidak mencetang import items into all views kita coba klik disini lagi dan sekarang kita tidak memiliki lagi dimensi disini sekarang mari kita kembali ke model items Mari kita pilih entire model seperti ini dan sekarang kita klik OK dan sekarang bisa kita saksikan kita memiliki tiga penampang atau proyeksi pandangan dari model jadi kita memiliki dimensi di pandangan depan sini pandangan kiri dan pandangan kanan dan disini kita memiliki dimensi di model isometrik atau gambar isometriknya sekarang mari kita kembali disini kita undo kemudian kita ke model items dan sekarang Mari kita hilangkan centang di import items into all views sekarang kita pilih pandangan ini disini kemudian klik OK dan sekarang kita memiliki dimensi di seluruh bagian model hanya di pandangan sisi ini proyeksi yang ini dan sekarang kita memiliki pertanyaan Bagaimana Solidworks tahu dimensi yang mana untuk diimport ke dalam pandangan atau ke gambar kita jadi jika kita kesini ke model items kita memiliki dimension ini dan disini secara default kita telah memilih atau mengaktifkan mark for drawing jadi apa itu maksudnya Mari kita kembali terlebih dahulu kemudian kita coba buka part kita kita klik saja disini kemudian buka part kita sekarang Mari kita double klik disini di sisi sini sekarang Mari kita klik dua kali dimensi ini 80mm jadi disini kita telah mengaktifkan mark dimension to be imported into a drawing secara default ini teraktifkan jadi ketika kita membuat atau menempatkan dimensi pada sketch atau sketsa atau ketika kita membuat sebuah part ini secara otomatis tercentang atau aktif semisal jika kita tidak ingin import atau menampilkan dimensi ke dalam lembar kerja drawing kita kita dapat uncheck atau menonaktifkan ini dan kita klik ok saja Mari kita klik ok disini sekarang Mari kita ke lembar kerja drawing drawing sheet seperti ini Mari kita hapus dimensi-dimensi itu kemudian kita ke model items kita pilih entire model kemudian import items into all views tercentang kita klik ok saja dan sekarang bisa kita lihat kita tidak memiliki 80mm karena kita uncheck atau tidak aktifkan mark dimension for drawing sekarang kita kembali ke part kita kita klik disini dan sekarang bisa kita lihat bahwa dimensi ini berwarna ungu karena itu tidak diimport atau tidak ditampilkan ke dalam drawing dan sekarang jika kita double klik disini di dimensi ini lagi mari kita cek atau aktifkan mark dimension to be imported into drawing kemudian ok dan sekarang menjadi hitam kembali seperti yang kita lihat sekarang kita ke drawing sheet lagi model items kemudian pilih entire model lalu klik ok dan sekarang disini kita bisa saksikan bahwa kita memiliki dimensi ini lagi kita kembali ke sebelumnya Mari kita ke model item selagi sekarang disini di bawah dimensions kita juga memiliki beberapa pilihan yang lain kita bisa pilih not mark for drawing jadi kita bisa aktifkan ini dan kemudian semua dimensi yang tidak tertandai dalam drawing akan muncul disini disini kita juga memiliki instance revolution counts disini kita memiliki all call out dan juga disini ada all wizard locations dan sebagainya nah disini seperti yang tadi kita bilang kita memiliki pilihan eliminate duplicates sekarang jika kita klik ok disini kita bisa lihat kita memiliki beberapa duplikasi 40 mm disini disini juga ada 40 mm 10 mm disini disini juga ada untuk ukuran yang sama 100 mm disini disini juga menampilkan 100 mm dan jika kita ingin mengeliminasi atau menghilangkan seluruh duplikasi-duplikasi itu Mari kita kembali kita ke model items kita bisa cek atau centang ini centang eliminate duplicate yang tadi saya sebutkan sebelumnya Mari kita klik ok jadi sekarang seperti yang bisa kita saksikan kita tidak memiliki duplikasi lagi kita memiliki 40 mm hanya sekali disini 100 mm hanya sekali ini 10 mm disini hanya sekali di sini jadi beginilah bagaimana kita menghilangkan atau mengeliminasi duplikasi Mari kita kembali atau undo sekarang kita kembali ke tool model item lagi dan sekarang Mari kita menempatkan seluruh dimensi ke dalam model kita kemudian Mari kita gunakan eliminate duplicates kemudian kita gunakan ini mark for drawing lalu gunakan entire model dan juga import items into all views kemudian klik ok dan inilah cara tercepat bagaimana kita memasukkan atau menempatkan driving dimensions ke dalam drawing sheet atau lembar kerja drawing kita terima kasih telah menonton semoga bisa sedikit membantu dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati